Pemirsa sahabat Ganjar memulai rangkaian kegiatan di Kalimantan Selatan dengan bersilaturahmi kepada alim ulama Habaib. Kegiatan ini dilakukan sebelum berziarah ke makam Abah Gurus Kumpul, seorang ulama besar yang dihormati masyarakat Kalimantan. Didampingi Habib Abdullah Al-Habshi dan Kiai Haji Khayatul Maki atau Gus Khayat, pengasuh ponoposantren Tanbihul Kofilin Banjarnegara. Selaturahmi sahabat Ganjar dengan para ulama dan Habaib sebanjermasin berlangsung di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, sahabat Ganjar meminta restu dan memohon doa kepada para otakwa agama di Kalimantan Selatan agar dimudahkan dan dilancarkan rangkaian kegiatan selama di sana. Dewa Pimpinan Pusat sahabat Ganjar hari ini melaksanakan dan melakukan silaturahim rutsu dalam rangka kita menjemput, menemukan dan bertemu dengan para Habaib di Kalimantan Selatan ini. Mudah-mudahan dari jaruh ini kita sama-sama mendapatkan doa dan tadi didoakan oleh Habaib agar pergerakan sahabat Ganjar di seluruh Indonesia mendapatkan ridhaulillah. Tokoh agama Habib Abdullah Al-Habshi berpesan agar para pemimpin bisa memimpin negeri ini dengan jujur. Diketahui sahabat Ganjar selalu merangkul semua golongan khususnya tokoh agama karena menilai pentingnya doa dan restu dari tokoh agama pada setiap kegiatan sahabat Ganjar. Kami mengharapkan sekali dari para Habaib Banjarmasin agar semua pemimpin yang akan memimpin dengan sebenar-benarnya menjadi baldatun tayibah. Untuk itu kami sepakat seluruh Habaib Banjarmasin dan Kalimantan dan sekitarnya memilih dengan pilihan pemimpin yang paling benar yaitu Pak Ganjar Panowo. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah SWT serta diridoi apa yang dihajatkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Dengan itu mudah-mudahan kami warga Kalimantan Selatan